Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik di pada kesempatan ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara menghitung volume 3D di AutoCAD menghitung volume dengan objek 3 dimensi di AutoCAD oke mari kita mulai pertama sekarang misalnya seperti ini kita ingin menghitung sebuah fondasi ini adalah sebuah fondasi kita akan coba desain fondasinya disini oke ini kita akan desain fondasinya lebar atasnya kita buat 30 oke kemudian lebar bawahnya ini kita buat tinggi fondasinya kita buat 60 kira-kira ya sekarang lebar bawahnya kita buat 60 juga atau 70 ya 70 seperti ini oke pastikan dia seperti 3 objeknya oke ini saya hapus ini juga saya buat seperti ini oke baik ini saya join ya ini di join 1 kan sekarang sekarang kita akan buat slothnya sloth slothnya kita buat 1520 15,20 enter oke nanti ini ini saya pindahkan ke sini baik sekarang pasir urug kita buat pasir urugnya kita buat lagi disini koma kita buat 80 aja oke oke ini kita rotasi kita balik seperti ini ya ini kita pindahkan ke bawah ini delat samping batu kosong oke sekarang pasir urugnya kita buat lagi disini 80,5 anggap 5 cm baik sekarang ini saya buat seperti ini oke ini sudah ada slothnya kemudian ini adalah fondasinya dan ini adalah oke batu kosong dan ini adalah pasir urug oke sekarang saya akan menjadikannya 3 dimensi terlebih dahulu ini ke modeling sini ya ke 3D modeling untuk merubahnya kemudian ini ke tampilan isometrik seperti ini sekarang oke baik ini kita akan estruk satu per satu terlebih dahulu ini tampilannya ke konseptual ini kita estruk bersamaan ya keseluruhan oke seperti ini posisinya saya buat satu meter saja dulu oke 100 atau 2 meter oke kita estruk 2 meter oke baik nah seperti ini oke ini sudah kita estruk ini panjang 2 meter ya ini pasir urug kita akan putar dulu supaya posisinya lebih bagus terlihat oke ini di rotasi dulu pakai ini 3D rotasi seperti ini enter saya pilih sumbu merah ke atas oke seperti ini posisinya ya sekarang atau kita kasih material terlebih dahulu ke sini ke realistik oke baik sekarang ini kita coba masuk ke material mat material ini kita ke tombol view ke concrete oke kita cari concrete kira-kira ini aja kita pasang kesini ini juga tampil tambahannya ke tombol view oke ini kita pasang disini ini kesini oke sudah terbang ops kayaknya kurang cocok ya concrete beton ya karena hanya sebuah percobaan oke oke seperti ini aslofnya fondasi kita pakein fondasi oke fondasi batu kosong kosong oke nah ini fondasinya sekarang kita akan kasih material yang ini disini oke dan disini ini adalah pasir kita kasih sepanjang material aja supaya ini sebagai penanda aja untuk kita kemana kesini set soil soil oke pasir oh pake ini aja oke baik seperti ini nah oke ini ada slof ya kemudian fondasi ya kemudian ad sampeng dan pasir uruk oke nah sekarang ini kita akan lihat volumenya syaratnya ini harus solid ini juga harus solid dan ini dan ini oke pertama kita akan cek volume dari slope cara ngeceknya pertama ketik di keyboard seperti ini mail nah ini ya measure region ya region yang ini ya klik seperti ini kemudian kita pilih volume atau V ini volume kemudian tekan enter kemudian objek yang kita mau cari volumenya oke sini ini adalah 6000 volumenya adalah 6000 karena dia adalah meter kubik satunya adalah cm 6000 ini 60 ribu ya 60 ribu oke ini ada volumenya 60 ribu kita bisa konversi ke meter nah oke kita akan konversi kita akan cari kalkulator oke disini ke volume kemudian cm ke kubik meter nah sekarang 60 ribu kita masuk ke 60 ribu oke maka volumenya kubik meternya adalah 0,06 seperti itu sekarang yang disini saya ketik mea seperti ini kemudian volume kemudian enter selek objeknya ini ini 600 ya 600 ribu kita cek disini tambah 01 oke volumenya adalah 0,6 meter kubik ya jadi 0,6 meter kubik volume disini sekarang ini sudah ada ini sudah ada volumenya jadi 0,6 meter kubik untuk volume fondasinya sekarang batu kosong kita akan cari volumenya batu kosong seperti ini mea seperti ini me measure oke kemudian volume kemudian enter klik sini oke ini 160 ribu volumenya kita akan masukkan disini 160 ribu oke maka volumenya ini adalah 0,16 meter kubik disini begitu pun dengan yang disini oke ketik saja seperti ini volume kemudian enter seperti ini maka volumenya adalah 80 ribu kalau kita masukkan ke konversinya 60 ribu oke ini maka ini adalah meter kubik volume dari sini ya seperti itu oke cukup mudah sekali ya teman-teman silahkan coba silahkan perhatikan disini juga ada beberapa nanti bisa kita pelajari disini ada distance reduce angle kemudian area seperti ini tinggal kita bisa cari area nya sekian dan sekian nantinya ya nanti kita akan pelajari lebih mendalam lagi ke depannya oke saya kira seperti itu untuk yang ini jika ada pertanyaan teman-teman silahkan tulis di kolom komentar oke bye